Terima kasih telah menonton! Momen tersebut terjadi di Liga musim 2011-2012. Pada saat itu, di kompetisi Bundesliga, Bayer Munchen kalah bersaing dengan Borussia Dortmund, untuk menjuarai Bundesliga musim 2011-2012. Saat itu Bayer Munchen finis di posisi kedua, dengan nilai 73, terpaut 8 poin dari pimpinan klasemen Borussia Dortmund, yang mengemas 81 poin. Kemudian di ajang turnamen DFB Pokal, dalam partai final, lagi-lagi Dortmund mengungguli Bayer. Dalam partai Der Klassiker tersebut, Bayer kalah oleh Dortmund dengan skor 2-5. Lalu di turnamen Liga Champions Eropa, Bayer Munchen kembali harus puas menjadi runner-up. Dalam partai final yang digelar di Stadion Allianz Arena, Kandang Munchen, mereka kalah dalam drama adu penalti dari Chelsea, yang membuat Bayer menjadi runner-up untuk ketiga kalinya dalam satu musim di tiga ajang kompetisi. Raihan sebagai treble runner-up tersebut, pernah juga dialami oleh Bayer Leverkusen di tahun 2002. Leverkusen yang saat itu diperkuat oleh beberapa bintang seperti Lucio, Zi Roberto, Michael Balak, dan Dimitar Berbatov, kalah bersaing dengan Borussia Dortmund di Bundesliga, kalah dari Schalke di final DFB Pokal, dan kalah dari Real Madrid di final Liga Champions. Terima kasih telah menonton!